Hari ini diperingati sebagai Hari Pertelevisian Nasional, selengkapnya dalam Today's History. Sejak 52 tahun lalu, tanggal 24 Agustus diperingati sebagai Hari Pertelevisian Nasional. Hal ini bertepatan dengan pertama kalinya, TVRI Memudara. Acara yang pertama kali disiarkan, kala itu ialah siaran langsung pembukaan Asian Games keempat tahun 1962 dari Stadion Glora Bung Karno. Ini merupakan cikal bakal dari kemajuan media pertelevisian Indonesia. Di akhir tahun 1961, Presiden Soekarno memutuskan masuknya proyek media masa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games keempat. Pembangunan studio di Senayan, pembangunannya dua pemancar, dan persiapan software dilakukan hanya dalam waktu 10 bulan. 17 Agustus 1962, siaran percobaan TVRI mulai mengudara untuk menyiarkan hud proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-18 dari halaman Istana Merdeka. Kalau berbicara tentang TVRI tidak lepas dari sitkom-sitkomnya, yang kalau kita ingat adalah si Unyil, terus Situ Nurbaya, kemudian Osin. Osin, kalau saya ingatnya Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam Berita. Kalau agak kesini yang sedikit menghibur juga itu kamera Ria. Ayo tebak, sudah berapa kali TVRI mengganti logo? Sudah berapa kali ya? Ini pertama kali disiarkan tahun 1962 kan? Itu logo pertamanya? Logo pertama ini. Sangat sederhana ya. Terus kemudian ini tahun 1974. Kalau saya suka yang ini, fenomenal. Nah itu yang cukup terkenal tuh ya. Iya, ijo-ijo ini dan ada ininya ya. Kemudian terakhir adalah ini, sampai sekarang. Ya, yang sudah lebih modern. Berarti sudah ada tujuh logo TVRI berubah. Terakhir 2007 berarti ya, sampai sekarang belum berubah, oke. Menarik ya semua program yang ditayangkan TVRI dari zaman dulu itu sepertinya jadi patokan untuk pertelevisian di masa sekarang gitu. Benas. Diperbarui lagi, diperbarui, diperbarui lagi. Album minggu, album minggu kita. Apa lagi ya? Acara olahraga. Dari gelanggang ke gelanggang. Terus apa lagi? Rumah masa depan. Lost Man, Lost Man. Lost Man. Ada juga. Apa lagi? Aduh, banyak sekali itu program-programan legendaris. Benar, tapi fenomenal tuh unyil itu ya. Dulu kan kayaknya enggak ada tontonan kartun yang semerbak unyil lah ya. Yang hits banget gitu. Kalau misalnya kita nonton pagi-pagi nonton unyil itu dengan paugahnya gitu. Iya kan? Cepet dulu dulu. Eh, enggak boleh. Cocok kalau dia ngomongin. Oh iya, saya cocok. Cepet dulu dulu. Benar-benar. Terus program pertanian itu apa ya? Ada Pak Ibutin, Pak Soeharto. Dari desa ke desa ya? Dari desa ke desa. Dari desa itu luar biasa sekali. Dekat dengan sosok presiden itu bangga rasanya ya. Bahagia sekali. Aduh seru ya. Tapi ini hari, berarti hari ini adalah hari pertelevisian nasional. Berarti boleh diisi hari ini dengan menonton televisi seharian. Tapi tontonannya yang berkualitas ya. Oke. Dari ini...